Halo semuanya, kembali lagi bersama Kitchen Gadget dan hari ini kita punya Mito ini oven yang lagi hits banget ini adalah oven fantasy yang kapasitasnya 33 liter di kardusnya oven Mito ini udah ditulisin spesifikasinya jadi temen-temen bisa tinggal langsung baca aja disitu ada aksesorisnya apa aja, terus suhu minimal dan suhu maksimal yang bisa dilakukan sama si kompor ini kode ovennya adalah MO888, dia adalah elektronik oven dengan minimal watt 450 watt kalau kita cuma pakai 1 pemanas, dan kalau 2 pemanas bisa sampai 900 watt dia ada convection-nya atau ada kipasnya yang bisa membuat si masakan kita lebih cepat matang terus ada lampunya juga, ini terbaru dari si oven Mito-nya, ada rotisserie atau untuk membuat panggangan dan dia punya diamond surface di belakang untuk memantulkan panas jadi ini bagian belakang dari kardus si Mito-nya, ini kardusnya lumayan besar, huju banget dan ternyata dia dalamnya itu banyak ada serofoamnya, jadi bener-bener sekuat itu temen-temen mesin ini 450 sampai 900 watt dengan voltase sekitar 220 sampai 240 volt nah, dan beratnya itu sekitar 7,65 kg tapi kalau udah sama kardusnya itu hampir sekitar 10 kg atau 9,85 kg tepatnya, jadi ini warnanya kayak gini dan waktu datang dia udah ada bubble wrap-nya jadi bener-bener aman, gak perlu takut kalau misalnya nanti beli online dan beli pakai ekspedisi nanti terus sekarang kita akan coba membuka si oven ini, kita mau lihat apa sih isinya dan seperti apa karena si oven ini bener-bener sering banget dipakai sama temen-temen kita di instagram yang memang mereka hobinya ngebaking, masak, dan lain-lain jadi mungkin kalau ditanya apa kelebihan beli oven fantasy ini karena banyak banget temen-temen influencer masak yang bisa kasih contoh resep-resep yang mereka pakai equipmentnya bisa kita samain gitu sama yang kita jadi biasanya equipment itu juga mempengaruhi hasil juga loh temen-temen jadi kalian gak perlu khawatir karena banyak contoh-contoh influencer yang pakai ini di instagram dan di dalamnya juga udah include sama kartu garansi dan juga kartu cara pemakaian ya jadi temen-temen ini bisa dilihat aja karena sekarang oven fantasy ini termasuk yang susah banget dicari bukan susah dicari ya tapi emang stoknya itu bener-bener menipis karena emang banyak yang pakai karena sebagusnya itu temen-temen karena dia dalamnya itu cukup lengkap ada lampu, ada kipas, bisa roti seri, bisa manggang, dan lain-lain gitu oke sekarang kita akan lihat aksesoris bawaan dari si oven mitok ini oven mitok fantasy ini ada di bawahnya jadi temen-temen kalau nyariin wah ternyata ada di bawah ini kita buka karena masih ada strap plastiknya kita gunting dulu paling atas disitu ada tray besi ya karena rak ovennya bisa dua rak gitu terus ini ada buat pemanggang ayam terus ini untuk ngambil oven yang warna hitamnya ini tray-nya terus ini untuk ngambil roti serinya dan ini adalah equipment untuk ngencengin si roti seri dan loyang bawah dan ini dia penampakan si cantik mitok fantasy yang pastinya cocok banget untuk dipajang di dapur nih desainnya bener-bener elegan dan dia clear banget kacanya jadi kita bisa lihat dalamnya seperti apa apalagi di dalamnya ini kan ada lampunya jadi bener-bener membantu untuk ngeliat si makanan itu udah matang atau belum terus ini ada 4 knob di kanan sebelah kanan dari si oven untuk mengatur-ngatur dan men-setting sebelum kita memanggang ke-6 yang paling atas itu adalah R untuk roti seri untuk muterin si ayam panggang ada C untuk nyalain kipas atau R dan C untuk muter terus kipasnya juga nyala yang kedua itu untuk suhu paling kecil di 100 derajat dan yang paling besar di 250 derajat tinggal diputar aja tergantung makanan atau jenis makanan terus itu ada lampu itu kalau misalnya si timernya nyala si lampu powernya itu juga akan nyala dan juga di knob ketiga nih teman-teman disini adalah pengaturan api ada 3 ya ada api atas aja api bawah aja atau api atas bawah dan yang paling bawah disini ada timer di minimal 0 dari 0 menit sampai 60 menit jadi cara meng-onkannya hanya di bagian timer kalau misalnya bunda-bunda semua udah muterin bagian timer berarti dia langsung on gitu gampang banget kan cara pakainya jadi ini dia kelihatan sangat elegan bagian belakangnya juga ini untuk bagian udara ya teman-teman dan ini adalah diamond surface di bawahnya itu ada 2 pengaman ya dudukan untuk ke daerah dinding supaya nih teman-teman kalau kita naruh ovennya itu gak langsung ke dinding jadi ada penahannya terus ini juga bagian kabelnya ini sangat tebal jadi sangat kokoh jadi gak takut terbakar ya teman-teman cara membukanya gampang banget kita tinggal pegang dan dorong ke bawah dan ini adalah bagian dalam dari si oven ini ada bagian bawahnya ini bisa dilepas ya jadi biasanya kalau kita memanggang sesuatu bisa terjadi tumpah dan lain-lain itu kita tinggal tarik aja bagian bawahnya dan kita langsung bersihkan lalu disimpan lagi ini ada bagian kipasnya yang bagian bulat itu bagian kipas terus ini ada diamond surface-nya yang bisa memantulkan panas jadi si panasnya itu merata dan ini adalah bagian dalamnya teman-teman benar-benar rapi, clean, dan tertata dan kita bisa lihat tuh di pojok sebelah kanan atas disitu ada lampunya warna lampunya bukan putih jadi lebih ke kuning jadi benar-benar cantik banget dan bisa membantu benar-benar untuk melihat bagian dalam dari si rotinya apakah udah matang atau belum oke dan ini adalah cara menutupnya teman-teman ini sama aja seperti oven-oven pada umumnya ini tray-nya dan ini cara memasukkannya tadi kita dapet kan ya aksesorisnya jadi kalau nanti panas dan lain-lain kita bisa pakai bantu alat besinya ini alat besinya ini untuk ngambil si loyangnya benar-benar bagus banget terus tray besinya juga bisa ditaruh di atas terus untuk roti seri itu kita pasang penguncinya di sebelah kanan dan juga kiri terus ini tinggal dipasang aja sesuai sama si skrupnya jadi kita pasang begitu juga bisa termasuk sama ya bunda ketika sudah selesai ayamnya sudah matang bisa langsung kita angkat dengan menggunakan alat bantu yang ada di dalam aksesoris si mito oven fantasi ini oke terima kasih teman-teman udah mendengarkan penjelasanku bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati